Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ngasih kode, bikin penasaran netizen, bikin penasaran bobotoh, bikin penasaran publik Akhirnya dicari-cari, dikejar-kejar, terus bobotoh nunggu-nunggu gitu ya Sampai mantengin Instagramnya, liat Instastory Saya kasian gitu, makanya saya bocorin tuh beberapa rekrutmen ya, rekrutmen penting Karena dengan jaringan saya, pertemanan saya dengan agen Sama hubungan saya dari, adalah saya berhubungan baik ya Dengan orang-orang yang mengetahui, kalau misalkan ada WNA datang ke Indonesia Sponsornya siapa gitu ya Itu gampang hal yang mudah untuk saya mengetahui Ini kuno-kuno toiletnya AWW-nya Tapi kenapa sekarang-sekarang saya enggak? Karena saya melihat gaya komunikasi Persib ya PT PBB, manajemennya jauh lebih baik Enggak norak juga gitu Jadi mereka enggak ngasih-ngasih kode Pokoknya begitu deal-deal ya, rilis-rilis Juga video-videonya, konten-konten kedatangan para pemain itu jauh lebih baik, bagus ya Saya sangat apresiasi Nah teman-teman, hari ini udah jelas ya, mungkin yang paling mengejutkan Enggak mengejutkan sih, dari kemarin udah ada rumornya, tapi fix ya Ricky Kambuaya Ricky Kambuaya ya Sama Rahmaty Riyato, itu deal ke Persib Dari Persebaya Terus Bruno nih, Bruno baru dicoret ya Bruno enggak diperpanjang Farsa Rasit kemungkinan iya juga gitu Saya memang enggak mencari-nyari, cuma kalau misalkan ngelihat gelagat seperti ini Rasit sama David Davilpa kemungkinan juga dilepas ya, let's see ya Pokoknya yang pasti itu adalah Kita kedatangan duo Persebaya Yang rutin masuk ke squad timnas ya RKRI singkatannya Ricky Kambuaya sama Rahmaty Riyanto Nah teman-teman, satu hal nih terkait Rahmaty Riyanto ya Wah ini ibu botok toksik harus hati-hati nih ya Karena apa? Karena Rahmaty Riyanto itu klub idolanya dari kecil itu Persebaya loh Makanya ketika dia memutuskan tidak memperkuat Persebaya lagi, meninggalkan Persebaya Itu sebetulnya alasan yang agak berat ya Jadi bukan karena dia enggak cinta, bukan karena masalah duit juga Tapi kabarnya, karena ini tekanan supporter Jadi para pesepak bola, ya kita ini bicara tentang health mentality, kesehatan mental Jadi pesepak bola profesional bukan hanya harus sehat secara fisik ya Tapi juga mental mereka Alias menghadapi tekanan-tekanan, hujatan, makian Di medsos, media sosial Bahkan kadang-kadang kelakuan dari netizen kita kan enggak kira-kira ya Jarinya ini kalau ngatain orang suka nyakitin luar biasa gitu Nah Rahmat Riyanto pergi gara-gara itu Karena apa? Karena dia menganggap kalau tekanan itu ditujukan kepada dirinya ya Cacimak segala macem, dia masih oke lah resiko Tapi kalau sudah sama keluarga, ya sudah mengarah ke keluarga mungkin dia enggak terima Ini sama persis dengan yang dialami oleh Supardinasir ya Kemarin kita lihat Supardinasir juga sempat curhat lewat Instagramnya Bahwa hentikan jangan lagi menyakiti keluarganya gitu ya Ya saya enggak tahu lah mungkin ucapan-ucapannya itu udah melebar ya Bukan cuma ke Supardinasir tapi ke keluarganya Nah jadi ini perlu diperhatikan nih teman-teman Boboto ya Jadi kritik segimanapun juga boleh terserah bebas Cuma ada batasan yang jelas loh Antara kritik sama head speech ya Ujaran kebencian, cacimaki yang enggak berdasar dan lain sebagainya Hinaan itu ada perbedaan yang jelas gitu Jangan berdalih dengan embel-embel kritik apa Ngomong seenaknya, nyakitin orang, merendahkan, melecehkan itu jangan ya Jadi jangan sampai nanti potensi-potensi yang baru hingga diversif ya Belum berkembang, udah pada males Dan secara psikologis memang bisa ngedrop tuh penampilan para pemain gitu ya Jadi jangan sampai Boboto atau kehadiran supporter jadi enggak produktif ya Akhirnya kontraproduktif yang harusnya mendukung Membuat pemain lebih baik lagi nanti malah enggak bisa gitu ya Oke itu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh